Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Alhamdulillah buat yang puasanya lancar sampai hari ini ya semoga lancar sampai nanti menyambut Hari Raya Dulfitri dan pada kesempatan kali ini Alhamdulillah ini teman-teman kondisi dendrobium makropilum atau angkir Jambrut setelah satu minggu kondisinya masih aman ya kondisinya masih aman mekar sempurna berarti ini termasuk lumayan awet ya saya sendiri meskipun sudah pernah tahu bunganya tapi belum pernah menghitung ya berapa hari dia bisa bertahan tapi ini setelah satu minggu ternyata masih aman teman-teman ya masih mekar ini full Alhamdulillah teman-teman yang tadinya bagian ujungnya masih kuncup belum mekar sempurna juga ini mulai mekar sempurna ya tuh jadi buat teman-teman yang penasaran sama bunga dari dendrobium makropilum ya ini lumayan ya sudah satu minggu kondisinya masih mekar ya berarti termasuk awet padahal teman-teman yang sebelumnya mengikuti video ini membahas tentang makropilum teman-teman sudah tahu ya bahwasannya ini akarnya belum sehat ya tuh akarnya belum sehat ya memang sengaja kami eksperimen apakah bunganya bisa mekar sempurna ternyata bisa bahkan ini sudah satu minggu teman-teman tinggal nanti kemudian hari tinggal ngecek ya apakah ini bisa bertahan dua minggu atau mungkin lebih atau bahkan sampai satu bulan bisa nanti saya informasikan lagi kalau ke kebun lagi teman-teman ya terus selain dendrobium makropilum teman-teman disini juga Alhamdulillah ini bulbu biflorumnya mekar lagi meskipun beda pelan ya coba mudah-mudahan ini bunganya bisa di zoom ya bulbu biflorum ya seperti orang yang selonjur ini Alhamdulillah ini dua kuntum teman-teman tuh cuman buat teman-teman yang minat bulbu biflorum stoknya masih belum ready ya stoknya masih belum ready tapi kalau teman-teman yang berminat makropilum makropilumnya masih ada nanti untuk harga bisa melalui WhatsApp ya supaya bisa ngirim foto pelan dan harganya terus untuk kondisi Vandamini Vandamini kayaknya ini aman ya meskipun beberapa ada yang nguning wajar ya tua tapi dia enggak gosong teman-teman karena biasanya Vandamini itu kalau yang cabutan langsung ditaruh di tempat full hujan biasanya gosong ini Alhamdulillah kondisinya bagus terus ini makropilum yang pernah saya review juga pertama kali bawa makropilum rumpun ini ya rumun kecil batangnya kecil-kecil tapi rimbun tuh nah ini kondisinya juga bagus terus ini ada angrek bulan mini ya tuh spek disini teman-teman ya Alhamdulillah nanti kalau bunga akan saya review juga bunganya seperti apa barangkali teman-teman penasaran terus untuk epigenium epigenium ini perkembangannya juga bagus teman-teman ini sudah mulai keluar tunas-tunas baru ya sudah mulai keluar tunas-tunas baru Alhamdulillah terus untuk pandu rata-pandu rata-pandu ratanya juga sehat ini ya kondisi pandu ratanya sehat ini vibriatum anaknya juga sudah mau gemuk teman-teman disini Alhamdulillah dan dan ini terakhir teman-teman dendrobium yang kemarin saya sungkup ya bagian ujungnya tuh Alhamdulillah aman sampai ujung ya aman sampai ujung dan batangnya tetap gemuk teman-teman tuh ya bisa teman-teman bandingkanlah ini sama jempol saya nih tuh batangnya gemuk sudah kembali seperti indukannya ini ya indukannya ini kan gemuk nih dua ini gemuk cuman yang ini sampai bahkan sampai retak nih teman-teman nih tuh sampai sampai retak batangnya yang ini mudah-mudahan aman ya dan bagian ujungnya Alhamdulillah ini enggak busuk ya sampai ujung Alhamdulillah terus ini ada tumbuh tunas baru lagi teman-teman tuh ya meskipun ini belum berbunga lagi enggak masalah saya seneng kalau sudah lihat ada tunas barunya gini berarti prospeknya bagus cuma nanti rencananya ini mau saya tambah media teman-teman di bagian bawahnya sini karena ini akarnya sudah semakin kedepan ya mau saya tambah media dan pakai sebagian belakangnya ini juga mau saya kasih yang lebih lebar ya lebih lebar lebih kuat karena ini bagian belakangnya juga rapuh ya jadi seperti itu teman-teman kondisi angkrik-angkrik yang ada di kebun ya beberapa enggak saya review semuanya karena ini sudah menjelang juhur ya ya istri dan nenek yang bantu-bantu bersih-bersih sudah pulang hasil bersih-bersih hari ini seperti itu teman-teman Alhamdulillah ini di depan kamar mandi sudah bersih ya terus daun pisangnya juga beberapa saya potong supaya panasnya dapat enggak lembab ya dan Alhamdulillah ini pisangnya ada empat yang tumbuh ini ya berbuah ya ada empat ya mudah-mudahan semuanya bisa dipanen nantinya meskipun enggak di hari raya terus untuk peleti teman-teman ini peletiserium elepantotis ya ini saya taruh di gelas terus ini kologin rocuseni yang dipot Alhamdulillah ini yang yang dari gundul-gundul mau tumbuh tunas baru teman-teman Alhamdulillah mungkin teman-teman ada yang punya nih peletiserium elepantotis nih ini saya potong kemarin karena di atasnya ada anakannya ya jadi saya potong ini kelopaknya anakannya saya ambil dan sekarang sudah keluar kelopak baru ini juga kalau ini memang waktu itu motongnya terlalu kecil jadi agak lama ya rocuseni ini Alhamdulillah sehat Oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya semoga puasanya lancar untuk yang menjalankan dan tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh